Dugaan pembunuhan seorang wanita di Kabupaten Sampang, Madura terus didalami oleh petugas kepolisian. Terbaru ini, polisi sudah periksa tiga saksi yang berada di TKP dan mengamankan barang bukti untuk menggali lebih dalam kasus tersebut. Kasus dugaan penganiayaan di Desa Kara Kecambatan Torcun, Kabupaten Sampang, Madura yang menimpa korban SW 29 tahun warga pemalang Jawa Tengah saat ini terus diselidiki polisi. Terbaru penyidik Satreskrim Polres Sampang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti untuk menggali lebih dalam kasus tersebut. Kasih humas Polres Sampang Ibda Sujanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Saat ini masih ada tiga orang saksi yang diperiksa. Namun berdasarkan hasil visum, korban SW mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya. Ada yang ditemukan di Desa Torcun, orang perempuan yang beralamatkan di Kecambatan Pemalang, Kabupaten Kemalang, Jawa Tengah. Kemarin informasinya sudah diambil dari keluarganya dari Kabupaten Kemalang. Untuk motif dan modus apa yang menyebabkan dia meninggal atau mati, masih dalam proses penyidikan tempat-tempat Srim. Karena kemarin saya, ya tadi itu saya tanya kepada penyidik, baru saja penyidik menerima penyerahan berkas perkara itu. Jadi hari ini mungkin masih menyusun perlincanaan untuk melakukan proses penyelidikan. Namun demikian, teman-teman yang di lapangan tetap melakukan upaya penyelidikan untuk mengetahui siapa pelakunya, motifnya apa tetap teman-teman lapangan untuk teman-teman yang penyidik yang di dalam melakukan proses penyelidikan dengan melakukan penyelidikan para saksi-saksi yang diduga ada kaitan dengan tiga pindahan tersebut. Sujanto menegaskan saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku. Diberitakan sebelumnya mayat perempuan ditemukan di tengah jalan sepi di pemukiman di Dusun Toroi, Desa Kara, Kejabatan Torjun, Kabupaten Sampang, Badura, hari Kamis, tanggal 16 November 2023, sekitar jam 2 siang. Bayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga setempat. Saat ditemukan, mayat itu menggunakan pakaian kemeja kotak dan celana warna hitam bersepatu, serta ditemukan dengan keadaan mengalami luka di tubuhnya dan berlumburan darah. Mengetahui peristiwa tersebut, warga setempat langsung melapor ke petugas kepolisian untuk dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara identitas korban, yakni berjenis kelamin perempuan berinisial SW 29 tahun, dengan tempat lahir di Pemelang, Jawa Tengah.